Presiden Serbia Aleksandar Fusik pada hari Selasa lalu memperingatkan bahwa semua pihak bersiap untuk perang. Industri militer negaranya kini tengah menggencot produksi senjata dan amunisi untuk memenuhi permintaan yang meroket akibat perang Rusia-Ukraina. Dalam hal ini, Serbia menjadi salah satu negara yang diuntungkan karena konflik tersebut. Dikutip dari laman Rusia Today, pada hari Kamis 23 Februari, mengunjungi pameran senjata indeks di Uni Emirat Arab, Fusik mengatakan dunia saat ini sedang mempersiapkan perang. Dia menyebut semua orang membutuhkan amunisi dan Serbia dapat menyediakannya. Permintaan untuk keperluan perang seperti roket untuk sistem peluncuran Gandhagrad telah meningkat sebesar 70 persen. Presiden Serbia ini mencatat, negaranya ingin memperluas beberapa produksi amunisi untuk memenuhi permintaan pasar. Bahkan dia menyebut amunisi laris manis seperti kacang goreng. Fusik mengklaim Rusia menggunakan 35 ribu putaran per hari dan Ukraina sekitar 16 ribu yang bertambah selama setahun. Khawatir dengan lingkungannya sendiri, Serbia juga mengimpor apapun yang bisa diimpor, termasuk tawaran untuk jet tempur Rafale dari Perancis. Menurut Fusik, kontrak dengan Emirates untuk drone Kamikasi harus ditandatangani akhir pekan ini. Dimintai komentar tentang situasi di Ukraina, dia mengaku berharap adanya perubahan besar di dalam medangan perang dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Ia menyebut keperubahan tersebut dapat menyebabkan tekanan lebih lanjut negara barat terhadap Serbia. Fusik sejauh ini menolak tuntutan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk memberikan sanksi kepada Rusia. Dia bersikeras pada netralitas militer Serbia dalam konflik yang sedang berlangsung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.